Rizka Ramadila, 17 tahun, siswi kelas 3 SMA di desa Lipat Kain Kampar, hanya bisa berbaring di rumah karena penyakit tumor pada kaki yang dideritanya sejak 1 tahun belakangan. Rizka yang sebelumnya tinggal di rumah kayu milik orang tuanya di desa Lipat Kain sejak beberapa hari belakangan dibawa ke rumah pamannya di Jalan Garuda I, Desa Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu. Di rumah ini, Rizka terlihat sedikit lebih ceria didampingi keluarga besar dengan mendatangkan tenaga pengobatan alternatif. Rizka merupakan putri dari ibu Muzarmiati yang berasal dari keluarga ekonomi lemah. Meskipun dokter telah memponis Rizka menderita tumor dan harus dirujuk berobat ke rumah sakit Jakarta, namun karena terkendala biaya, mereka urung untuk berangkat. Rizka sebelumnya merupakan salah seorang siswi berprestasi di bidang olahraga, yakni tim foli andalan di sekolahnya. Namun apa daya, bakatnya tersebut terhenti akibat penyakit tumor yang dideritanya. Rizka mengaku penyakit yang dialaminya tersebut berawal dari jatuh dan terbentur saat main foli di sekolah. Dan akhirnya berlanjut hingga fonis tumor dari dokter RSUD Arifin Ahmad Beganbaru. Rizka kini hanya bisa berharap bantuan biaya pengobatan dari para dermawan dan pemerintah daerah untuk kesembuhan penyakit yang telah hampir satu tahun dideritanya. Bisa membantu bagaimana caranya agar bisa sehat, ataupun dengan jalan apa gitu kan, dengan perobatan bagaimana cara perobatan penyakit. Kalau untuk biaya katanya sekitar Rp400.000.000, belum lagi untuk biaya keluarga yang menungguin penyakit. Bantuan dan Tuhan untuk anak-anak sudah sehat, bagaimana saja bisa berubah. Saat tumor beraksi di tubuh dan untuk melawan rasa sakit, Rizka terlihat hanya bisa berzikir menggunakan tasbih yang selalu dipegangnya. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison melaporkan.